Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak walaupun ini rekamannya pada waktu malam hari hari saya utapkan selamat pagi karena pembelajarannya dilakukan pada waktu pagi hari pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa materi kami akan menyampaikan beberapa materi tentang pendidikan agama Islam jadi pembelajaran pada malam pada pagi hari ini atau pada situasi saat ini belum bisa dilaksanakan secara luring tetapi masih dalam tahap dari ini untuk itu maka kesan saya kepada anak-anak semuanya belajar yang rajin dan sungguh-sungguh walaupun tidak bisa tetap langsung dengan bapak atau ibu dulu sebelum membelajaran PAI dimulai izinkan saya memperkenalkan diri ini adalah kurikulum kita saya nama lengkap saya adalah Ahmad mustangin SPD kemudian tempat tanggal lahir saya adalah Banyuwangi 14 November 1992 kemudian alamat lengkap saya di Dusun Gedung Agung RT6 RW2 di Sesampirjo Kecamatan Bangrejo Kabupaten Bangi kemudian alamat email saya musmadina.com kemudian riwayat pendidikan saya saya dulu jenjang SD setengah yaitu sekolah di MI Miftahul Muna saya ke Silir Seragung Banyuwangi kemudian lulus tahun 2004 selanjutnya saya melanjutkan di MTSN pesanggaran alamat di Pulau Agung Seragung Banyuwangi lulus tahun 2007 kemudian saya melanjutkan pendidikan SMA yaitu paket C di BKPM Sudikario dibawah naungan dinas pendidikan Banyuwangi yang berlama di Isonggen Banyuwangi saya lulus tahun 2013 dan saya melanjutkan pendidikan di pendidikan strata 1 di Institut Agama Islam Ibrahim Genteng Banyuwangi S1 program studi pendidikan agama Islam berlama di Kalibuti Genteng Banyuwangi lulus tahun 2018 kemudian untuk riwayat pendidikan non formal saya saya dulu belajar di pondok pesantren Ratu Salam Banyuwangi mulai dari tahun 2007 kemudian saya pulang di tahun 2018 dan saya melaksanakan pendidikan madrasah dunia Darul Manja Ula Glimor mulai tahun 2007-2008 kemudian madrasah dunia Darul Manja Ula Glimor mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 kemudian madrasah dunia Darul Manja Ula Glimor mulai tahun 2020 sampai dengan 2012 untuk kemudian selanjutnya saya di SMKN Negeri 2 BKL Sari mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab ya demikian kurikulum kita saya kemudian untuk selanjutnya karena ini adalah pertemuan pertama di KPM untuk kelas 10 secara daring untuk sebelum pembelajaran dimulai maka saya perlu menyampaikan kepada anak-anak semuanya yaitu tentang kontrak kontrak belajar jadi kontrak belajar ini adalah segala sesuatu yang harus ditaati oleh guru dan jiswa ketika melaksanakan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam perlu diketahui bahwasannya kepada semua anak-anak kelas 10 jurusan DPIB MM APHP dan PKPT bahwa kontrak belajar yang ada pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang pertama itu membuat tentang materi materi ini atau kurikulum ini sudah disesuaikan dengan kurikulum khusus pandemi ya jadi tidak semua kade yang ada pada sebuah KI ya atau pada sebuah bab pada pelajaran pendidikan agama Islam disampaikan tapi hanya kade-kade tertentu yang disampaikan karena situasinya pandemi maka menggunakan kurikulum khusus pandemi untuk materi yang akan dibahas di pelajaran pendidikan agama Islam selama semester ganjil tahun 2021-2022 yang pertama yaitu KD 3.1 menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 serta hajis tentang kontrol diri ujahadah an-nafs kemudian prasangka baik husnudun dan persaudaraan kemudian selanjutnya KD 4.1 membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sesuai dengan kaedah tajuh dan makhluk al-huruf disini siswa SMKN 2.3 hari harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar kemudian KD 3.2 menganalisis Quran Surat Al-Israh ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hajis tentang larangan pergolong tugas dan pergolong zina kemudian KD 4.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surat ayat 32 Quran Surat An-Nur ayat 2 dengan lancar kemudian KD 3.3 menerapkan ketentuan berpakaian sesuai syarat Islam kemudian KD 4.3 mempraktikan tata cara berpakaian sesuai syarat Islam kemudian KD 3.7 memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah KD 4.7 mendeskripsikan dengan substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah kemudian kalender KBM semester ganjil ya semester ganjil ulangan harian satu setelah selesai materi 3.1 sama dengan 4.1 Sampai dengan 4.2 kemudian ulangan harian 2 setelah selesai materi 3.3 sama dengan 4.3 ulangan harian 3 setelah selesai materi 3.4 sama dengan 4.4 nomor maaf liru 3.3 3.7 ini ya 3.7 sama dengan 4.7 maaf kemudian setelah itu akan dilaksanakan UTS telah selesai materi 3.1 sampai dengan 4.7 berarti semua kode yang ada di semester ganjil ini selesai selesai kan setelah itu baru diadakan semester ulangan eh akhir semester diulangan tengah semester setelah selesai materi 3.1 sampai dengan 4.3 ya kemudian ulangan akhir semester setelah semua KD selesai kemudian untuk penilaiannya disini ada ulangan harian mengumpulkan tugas UTS dan UAS untuk penilaian pengetahuan kemudian yang kedua diskusi dan praktikum untuk penilaian keterampilan dalam pembelajaran daring bisa diganti dengan penugasan keaktifan dan kehadiran untuk tambahan nilai aturan belajar ada dua yaitu untuk siswa dan untuk guru untuk siswa yaitu kamu bacakan yang untuk siswa raja siswa yaitu satu siswa harus hadir sesuai jam pelajaran daring dan yang kedua siswa harus bersikap sopan dan santung selama pembelajaran daring berlangsung dan yang ketiga siswa dilarang mengaktifkan aplikasi lainnya yang mendukung belajar daring selama pelajaran berlangsung kecuali jika diminta oleh guru dan yang keempat siswa harus masuk di kelas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam lebih dari 80% dari hari efektif dan nomor lima siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran apabila tidak mengerjakan siswa harus melengkapi dengan remedi yang keenam siswa harus menata menaati dan memasarkan kontra pelajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa jadi itu adalah kontra pelajar yang harus dijalankan oleh warga belajar di kelas 10 pendidikan agama Islam yaitu antara siswa dan guru demikian berdasarkan saya untuk pertemuan kali kali ini untuk pertemuan lebih depan kita akan menginjak materi mohon kontra pelajar ini didownload di e-learningnya kemudian dipahami selanjutnya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati